Pemirsa nasib malang dialami seorang wanita pengedara sepeda motor di Kabupaten Banyu Asin. Korban tewas setelah sepeda motor yang dikedarainya menabrak minibus di Jalan Gubernur Haji Bastari, Desa Kedukan Kecamatan Rambutan, Banyu Asin. Tangis haru keluarga korban pecah saat jenazah korban kecelakaan Sarawati. Usia 27 tahun dibawa ke rumah sakit Bari Palembang. Keluarga korban hanya bisa pasrah melihat jenazah korban terbujur kaku di kamar jenazah rumah sakit Bari Palembang. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa ini bermula saat korban Sarawati mengendarai sepeda motor di Jalan Gubernur Haji Bastari, Desa Kedukan Kecamatan Rambutan, Banyu Asin, menuju arah kota Palembang. Diduga korban berusaha menghindari lubang yang ada di jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai korban berpindah lajur. Saat bersamaan muncul sebuah minibus dari arah berlawanan dan menghantam sepeda motor korban. Kerasnya hantaman mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor dan meninggal dunia di lokasi kejadian karena menderita luka cukup parah di bagian kepala. Kepala Poslaka Sungai Pinang Kabupaten Banyu Asin, Bripka Ziku, menyatakan Kecelakaan terjadi setelah sepeda motor korban berusaha menghindari lubang yang ada di jalan. Jadi untuk kendaraan sepeda motor dari arah Rida Kebaring tujuan ke Palembang. Menghindari lubang di depannya atau tampalan asfal. Mengambil jalur kanan, maka secara bersamaan datang kendaraan mobil di Atsu Senia, maka terjadinya kecelakaan. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menelan satu korban jiwa ini masih dalam penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polres Banyu Asin. Dari Palembang, Muhammad David, Ainyus melaporkan.